Halo selamat siang kawan-kawan ketemu lagi di channel saya kali ini kita lanjutkan melihat koleksi uangnya Raed ya ini ada mata uang dari negara Syria kita tahu negara ini sekarang sedang perang ya ini uangnya 200 Syrian pounds jadi mereka pakenya pounds jadi kawan-kawan dari hasil koleksinya Raed ini saya jadi nambah nih pengetahuan saya mengenai hal-hal seperti ini jadi kita lihat ini Zimbabwe negara Zimbabwe adalah salah satu negara di Afrika negara ini dulunya pakai 1 dolar 1 dolar, 1 dolar Zimbabwe kemudian 10 dolar, menjadi 10 dolar kemudian naik lagi jadi 20 dolar tapi kemudian makin besar makin besar mungkin karena inflasi ya inflasi persaingan dengan mata uang internasional akhirnya menjadi 100 dolar, kemudian menjadi 500 dolar kemudian 1000 dolar 1000 dolar Zimbabwe ini 200 ribu dolar Zimbabwe ini menjadi 500 ribu dolar Zimbabwe ini sekarang menjadi 750 ribu dolar Zimbabwe ini menjadi 10 juta dolar Zimbabwe per lembar ya per lembarnya jadi uang kita itu kalau 100 ribu itu ternyata nolnya masih sedikit dibandingkan ini ini ada nih 50 juta dolar 50 juta dolar Zimbabwe ini ada 50 juta dolar Zimbabwe tapi ternyata ini belum besar 50 juta ada yang lebih besar lagi kalian pasti kaget lihatnya taraaa ini dia 5 miliar Zimbabwe 5 miliar Zimbabwe ini yang 50 juta ini yang 50 juta yang ini 5 miliar dolar eh 5 miliar dolar Zimbabwe tapi ternyata 5 miliar ini masih kecil kawan-kawan ada yang 5 kali lebih besar yaitu ini 25 miliar dolar Zimbabwe 25 miliar dolar Zimbabwe hanya dalam 1 lembar keren ya ya kemudian ada yang unik lagi sudah saya tandain ini ya ini adalah salah satu koleksinya Raed yang paling tua ini adalah uang zaman kehalifahan Turki zaman khilafah Turki zaman Usmani kalau tidak salah jadi waktu itu negara ini masih memegang sistem pemerintahan khilafah yang dimimpin oleh ya di zaman itu saya tidak begitu tahu ya ini informasi dari Raed jadi ini masih dipakai pada waktu itu kemudian tahun 1920-an digantikan oleh presiden baru yang merubah sistem tersebut kemudian yang unik lagi ini kawan-kawan uang paling tua yang dia punya ini adalah mata uang sorry bukan paling tua ya paling tua uangnya besar banget kemudian ini adalah mata uang Rusia ini dibuat 1910 ini tidak paling tua sebenarnya Raed masih ada yang di bawah 1800 oke kemudian yang unik lagi yang saya dapat itu ini kawan-kawan Jepang mata uang Jepang ternyata currency-nya itu rupiah dulu ini ada 10 rupiah 100 rupiah ya kemudian berubah menjadi dolar oke 1 dolar 5 dolar ini 10 dolar kemudian berubah sekarang menjadi yen ini hal-hal yang unik yang saya lihat dari koleksinya Raed nih nah banyak banget di koleksinya oke saya kira itu saja dulu cukup terima kasih yang sudah menyimak semoga bermanfaat bye